Maaf, Pak Ustadz, mohon maaf. Fonny sedikit akan buat pengumuman dulu. Unten nanti untuk yang mau bertanya, mungkin ini agak ada yang misalnya terlewat sama Fonny untuk dibacakan. Intinya pertanyaannya ini harus dilihat dulu sesuai dengan tema kita, tema Ramadan gitu ya. Jadi yang mungkin agak berbeda dari tema tersebut, mohon maaf sebelumnya kalau karena waktunya juga Pak Ustadz juga tinggal sebentar lagi, jadi belum bisa dibacakan gitu ya. Tapi ini ada satu lagi, tapi mengenai terkait tentang hubungan dengan zakat tadi, Pak Ustadz. Menyambung pertanyaan terkait zakat, tabungan yang sudah mencapai nisab, tahun lalu sudah bayar zakat, dan karena tabungan tersebut tidak digunakan, jadi saat ini masih mencapai nisabnya. Tahun ini wajib bayar zakat kembali atau tidak? Begitu. Lalu pertanyaannya itu, terus seputar masalah stok tadi itu mungkin nanti bisa di-skip dulu ya Pak Ustadz, karena kan ini ada juga tentang hubungannya dengan riba atau tidaknya gitu. Nanti mungkin insya Allah, mungkin Pak Ustadz punya kesempatan lagi, nanti kita bisa ada kajian khusus tentang itu. Tapi yang terakhir ini mungkin pertanyaannya tadi Pak Ustadz, menyambung tentang zakat yang tabungannya sudah mencapai nisab, tahun lalu sudah dibayar. Jadi tahun ini karena tabungannya itu belum dipakai, jadi apakah kena zakat lagi tahun ini? Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustadz. Barak Allah, Fik. Iya jamaah. Bicara zakat nih, apabila, apabila sampai ke nisab, tahun ini masih sampai nisab, kita keluarin, tahun depan sampai nisab, kita keluarin, sampai kapanpun, selama sampai nisab, dikeluarin. Pertanda uang itu, ini orang kaya ya, orang yang punya nisab itu orang kaya. Kalau dikatakan Ustadz, itu tabungan Ustadz. Iya berarti kau bisa hidup setahun, nisabnya gak berkurang. Tahun hidup ini, 355 hari, kau bisa nikmatin hidup ini, makan, minum, beli ini, duit itu pasti terjaga. Maka disinilah kemudian diwajibkan zakat itu. Jadi selama uang itu sampai nisab, maka wajib zakat. Ini perlu diperhatikan buat, teman-teman yang punya tabungan, kemudian tabungan itu digabungkan dengan harta dia ya. Gabungkan sama harta dia yang lainnya sebenarnya, yang memang, omnya dia punya barang dagangan, dia punya modal di mana, jadi digabungin sehingga dikeluarkan zakatnya. 2,5%. Tadi yang dikatakan stok ini memang, mungkin kalau bicara saham ya, bicara saham ini, kalau emak berbincang, bolehkah kita beli saham? Apabila perusahaannya itu perusahaan yang halal, perusahaan itu perusahaan yang halal, dan sistemnya juga sistem yang halal, maka nggak ada masalah untuk masalah itu. Tapi kalau ternyata perusahaannya haram gitu loh, perusahaannya perusahaan nggak bener, rusa, jualan homer rumbamannya, maka tatkala itu saham kita di sana nggak boleh. Jadi mungkin tadi disebutkan, untuk bicara saham atau yang disebut stok tadi, kita perlu berhati-hati ya, jangan sampai kita tadi membeli sesuatu, yang ternyata secara hukum agama tidak diperbolehkan. Moga kita lebih berhati-hati dalam urusan harta halal haram ini. Tapi yang jelas, semua punya kewajiban membayar zakat ketika sudah sampai kepada nisopnya. Sampai kepada nisopnya wajib dia keluarkan zakat, dan itu hanya 2,5 persen. Hadha wallah wa alami sob, sepertinya itu yang bisa Anda sampaikan kurang lebih.